Tentunya harus ada pengetahuan pemeriksaan untuk dokumen kesehatannya dan itu memang dilakukan oleh teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan baik bandara asal ataupun bandara tujuan. Tentunya harus ada pengetahuan pemeriksaan untuk dokumen kesehatan pelabuhan 7x24 jam sebelum perangkatan atau non-reaktif antigen 7x24 jam sebelum perangkatan tetapi berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dan kemudian surat dari Gubernur yang merevisi surat edaran jadi masuk ke Bali itu sekarang wajib negatif PCR 2x24 jam atau non-reaktif antigen 1x24 jam untuk penumpang yang menggunakan pesawat udara untuk yang meninggalkan Bali baik itu menuju ke Pulau Jawa atau daerah lainnya itu wajib negatif PCR 3x24 jam atau non-reaktif antigen 2x24 jam khusus penumpang yang meninggalkan Bali menggunakan pesawat udara tentunya harus ada pengetahuan pemeriksaan untuk dokumen kesehatannya dan itu memang dilakukan oleh teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan baik bandara asal ataupun bandara tujuan dengan kebijakan ini Pak apakah akan lebih banyak lagi wisatawan yang akan berlibat ke Bali Pak? kita belum tahu kita belum tahu tapi 2 hari belakangan itu terjadi penurunan kedatangan penumpang yang ke Bali dari hari Kamis kemarin dan hari Jumat kemarin jadi hari Kamis kemarin itu ada sekitar 6.400 penumpang yang kami layani take-off lending sedangkan Jumat kemarin itu ada 6.100 penumpang take-off lending yang kami layani berapa persen berarti TIRU? ya berarti sekitar hampir kurang lebih 5 persen kali ya kurun-kurun dari 6.400 penumpang menjadi 6.100 penumpang take-off lending ya take-off lending selamat menikmati